Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikin hati rasa penang, sejuk Mungkin cuma sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah isilah itu menambah-nambah ilmu ya istilahnya Pak ya bisa ngopi bisa kriung untuk pengalaman untuk pengalaman Masya Allah yang mudahan sampai ya keluarga mudah-mudahan sehat semuanya kita lanjut lanjut sahabat kita Alhamdulillah kehadiran dari mana ini dari Waringin siapa nama Bapak Dewi Bapak Dewi punya anak berapa Alhamdulillah punya tiga aktivitas setiap hari apa semerah hutan kadang bangunan Masya Allah ini sahabat tukang bangunan Alhamdulillah Udah berapa bulan ikut maddi sedikir disini dari awal-awal permulaannya kurang lebih ada ada berapa orang pertama ada tiga-empat lima orang Alhamdulillah ada tiga-empat lima orang Masya Udah bawa berapa orang ini ya hampir ada tiga-empat tiga orang yang masuk ajel tuh bawa saya ke Panur, Panur, Panjir tadi kesini bawa siapa Bonceng nggak sekarang bawa Bapak Aji Insyaallah ini ini adalah Pak Aji sahabat yang dibawa sama Pak Dewi dari mana Pak Aji dari Waringin juga Alhamdulillah pekerjaan jualan es jualan es apa? es krim Alhamdulillah dimana rasanya setelah ikut maddi sedikit ini? ada yang mau disampaikan? motivasi buat semuanya? motivasi motivasi buat semuanya buat semuanya baik kita lanjutkan ada Bapak Ajin Pak Ajin Pak Ajin dari mana Pak Ajin? Pak Ajin dari Langgoko Langgoko punya anak berapa? punya anak 2 Alhamdulillah kegiatan setiap hari? pedagang bahso Pak pedagang bahso nama bahso? nama bahso? nama bahso? nama bahsonya bahso selamat bahso selamat nongkrongnya dimana Bapak? nongkrongnya di Alhamdularingin keliling apa nongkrong? keliling Pak masya Allah seporsi berapa? seporsi ada yang 5000 ada yang 10 bebas Pak Alhamdulillah mudah-mudahan jualan bahso nya tambah haris apa ya? amin tambah semangat Pak ya amin salam untuk keluarga yang di rumah ada Bapak Nur Pak Nur pekerjaan apa? biasa serabutan serabutan selain tadi apalagi? yaudah itu aja kerjanya kerja anak punya berapa? anak punya satu cucu dua cucu dua alhamdulillah gimana setelah ikut majlis ini rasanya? alhamdulillah dirasa tenang tenang lah rasa nyaman sejuk dekat kita jangan lupa nampak coba amin amin pulang sana ada walebek langsung aja walebek minta motivasinya motivasinya bagi saya sepuk kan dekat motivasinya udah pada tau yang kenal mah motivasinya dengan mengadakannya apa? majlis membalikul pikir wak dakwah alhamdulillah nanti kita jadi sejuk bahkan aktivitas sehari-hari walaupun cuman luntang lantung udah segini emang tidak ada pekerjaan teman kami mengajak kepada teman-teman teman-teman tetangga yang dekat diajak karena kita mau kemana lagi lah kita mencari uji emang wajib untuk menapkahi keluarga dan kita juga harus ingat sesudah ada kehidupan pasti kita bakal ada kematian yang namanya mati itu cuman lewat kita seumpama meninggal jam 12 jam 3 sudah dikuburkan menurut keterangan kita akan dibangunkan lagi mempertanggung jawabkan selama kita hidup maka dari itu kita ini cuman cuman lewat aja ya cuman mencari bekal di dunia ini seperti orang lagi usaha di Jakarta seumpamanya kita akan pulang ke kampung seandainya kita berhasil pas kita pulang pasti kita keluarga juga akan gembira maka dari itu kita juga hidup di dunia mungkin nanti akan pulang seandainya kita berhasil meraih amalan yang baik nanti kita pulang akan gembira juga maka dari itu dengan diadakannya disini sedikit saya bawa maju mari kita ramaikan mari kita majukan yang diadakan disini setiap malam minggu dan malam malam lainnya yang diadakan di musyolah-musyolah mari kita majukan semuanya segitu saja dari saya ya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh berbicara katanya ada pariki minta di video Alhamdulillah, sahabat semuanya itulah kata-kata daripada para jamaah yang mudah-mudahan bisa memotivasi untuk Anda semuanya dan kami ajak antum semuanya, terutama warga dekat Cikario dan sekitarnya ayo kita berdikir bersama, bermunajat bersama, belajar bersama di Madis Dikir Wada'wah Manbal Khair dengan Dikir Widul Fatih ataupun Rtip Al-Haddad dan kajian-kajian pelajaran ilmu agama Islam mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk Anda semuanya dan mudah-mudahan Madis ini adalah madis yang diberikan oleh Allah SWT amin ya Rabbul Alamin terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya antum semuanya yang melihat mudah-mudahan diberikan istiqamah dalam kebaikan yang melihatkan kami kena diri dari Allah SWT serta mudah-mudahan rizkinya dilancarkan oleh Allah SWT mati dalam keadaan khusus dan khawatir amin ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-tanti teman-tepe Huh bukit kalau nari teman-tepean bukit comel-tanti teman-tepean tersampurahi wabarakatuh Terima kasih.